Bagian pertama dari Kitab Keluaran menceritakan kisah tentang bangsa Israel kuno yang diselamatkan dari perbudakan. Dan ketika seseorang berkata kisah keluaran, kisah itulah yang dimaksudkannya. Namun Kitab Keluaran mempunyai bagian kedua di mana Musa memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel beserta dengan instruksi pembangunan kemah suci. Yang menghubungkan kedua bagian tersebut adalah kisah penting berikut ini. Umat Israel mengembara di Padang Belantara. Lalu, sampailah mereka di sebuah kaki gunung yang disebut Sinai. Disinilah, kehadiran Allah datang secara dramatis dalam rupa awan badai yang dasyat. Nah, mari kita berhenti sejenak untuk berbicara tentang konsep kehadiran Allah ini. Karena ini sangat penting untuk memahami kelanjutan Kitab ini. Dalam permulaan Alkitab di Taman Eden, manusia ada dalam hadirat Allah. Mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Allah dan itu sangat baik. Tetapi manusia memberontak dan hubungan menjadi retak dan akses kepada Allah hilang. Namun Allah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memulihkan berkatnya bagi semua bangsa. Dan itu mencakup pemulihan hubungan dan akses ke hadirat Allah. Di Sinai, hadirat Allah ada tepat di depan mereka. Dan tentunya itu cukup menakutkan. Dan Allah hadir untuk mengundang bangsa Israel masuk ke dalam hubungan yang unik dan dekat dengan Allah. Kata yang dipakai untuk menjelaskan hubungan ini adalah perjanjian. Itu seperti sebuah perjanjian legal antara Allah dan umat Israel. Dan ini sangat unik karena sampai di sini, Allah belum pernah meminta bangsa Israel untuk melakukan apapun sebagai timbal balik selain percaya kepadanya. Tapi di gunung ini, Allah hendak meminta bangsa Israel untuk melakukan sesuatu. Tepatnya, banyak hal. Allah memberikan serangkaian hukum kepada mereka, termasuk 10 perintah Allah. Dan jika bangsa Israel menaati semua perintah ini, mereka akan menjadi orang-orang yang mewakili Allah bagi bangsa-bangsa di dunia. Seperti seorang imam. Ya, sebenarnya untuk itulah Allah memanggil mereka, yaitu menjadi kerajaan para imam. Dan semua kisah ini terhubung dengan janji kepada Abraham bahwa keluarganya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oke, tapi menaati hukum-hukum ini sangatlah sulit karena banyak sekali jumlahnya. Dan hukum-hukum itu menetapkan standar yang sangat tinggi. Jika kita memikirkannya, maksud saya, jika saja ada seseorang di dunia ini yang mampu melakukannya, orang-orang inilah yang mengalami secara langsung anugerah dan kuasa Allah ketika dia menyelamatkan mereka dari perbudakan. Mereka setuju untuk memenuhi syarat-syarat itu. Namun, kemudian mereka menolak untuk masuk ke dalam hadirat Allah karena hadiratnya masih cukup menakutkan. Dan karena orang-orang tidak mau pergi, maka naiklah Musa ke atas gunung sendirian untuk bertemu dengan Allah. Namun Allah tetap ingin berada bersama dengan umatnya. Maka ia berkata, Dan itulah mengapa dia memerintahkan Musa untuk membangun kemah yang rumit ini sebagai tempat di mana hadirat Allah bisa hadir di antara umatnya. Dan itulah sebabnya hal berikutnya yang kita temukan adalah tujuh bab berisi cetak biru arsitektural yang sangat rinci untuk kemah ini. Itu amat sangat panjang. Tapi setiap detail sangatlah penting dan memiliki makna simbolis. Sebagai contoh, ada gambaran taman Eden di dalam kemah suci. Itu untuk mengingatkan kita bahwa jika kita ada di dalam kemah suci, berarti kita ada dalam hadirat Allah. Kemudian, kita mendapati enam bab yang menjelaskan bagaimana mereka membangun kemah suci dengan benar-benar mengikuti cetak biru. Kata demi kata. Mari kita mundur sedikit. Karena sebelum kemah suci selesai dibangun, ada cerita yang sangat penting. Musa datang dari gunung dengan sepuluh perintah Allah dan cetak biru di tangannya. Dia menemukan bangsa Israel melanggar dua perintah pertama dari perjanjian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan jangan menyembah patung. Benar. Jadi di sini, segera setelah menyetujui perjanjian itu, mereka mengadakan pesta ritual ini. Mereka menyembah berhala, sehingga Allah berfirman kepada Musa, Kamu tahu, ini tidak akan berhasil. Aku akan membinasakan umat ini dan memulai yang baru bersama engkau. Tetapi Musa mengingatkan Allah akan janjinya kepada Abraham. Dan memohon kepada Tuhan untuk mengampuni mereka. Ini merupakan percakapan yang benar-benar aneh. Mengapa Allah perlu diingatkan akan sesuatu? Hmm, iya, rasanya aneh. Tetapi percakapan ini mengundang kita ke dalam pengalaman Allah tentang duka cita dan rasa sakit karena tindakan bangsa Israel. Allah bisa pergi begitu saja. Namun Allah memilih untuk setia kepada janjinya, walaupun dia tahu itu akan merugikannya. Kita sampai kepada penghujung kitab ini. Kemah suci selesai dibangun. Hadirat Allah turun dari gunung untuk memenuhi kemah suci. Dan di bagian akhir, Musa berusaha masuk ke dalam kemah suci untuk masuk dalam hadirat Allah. Namun dia tidak bisa. Dia tidak bisa masuk ke dalam dan begitulah kitab ini berakhir. Kenapa Musa tidak bisa masuk? Itu adalah intinya. Nah, ketika bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas, itu seperti sebuah tamparan di wajah terhadap kasih setia Allah. Jadi Musa tidak bisa begitu saja memasuki kemah suci, seolah semuanya baik-baik saja. Ada masalah yang lebih dalam lagi dalam hubungan ini. Bisakah mereka memulihkan hubungan dan masuk ke dalam hadirat Allah? Itulah yang akan dibahas di dalam kitab selanjutnya, yaitu Imamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!